David, Hipsi, Pras, Zawin, dan Abdur Mereka telah melakukan performa dengan baik dalam show ke-14 pada malam hari ini Tapi sayang sekali salah satu dari mereka harus pulang Dan di show kali ini juga kita akan melihat Siapakah Komika yang akan masuk ke dalam jajaran Fantastic Four Kita mulai penilaian dari David dan Pras, silahkan maju ke depan Pras Menurut Radit, ciri khas premis dapat dikembangkan lagi Menurut Vainirus, menggunakan kesempatan yang baik di panggung ini Malam ini luar biasa banget buat gue Di putaran pertama, tadi gue main lepas banget Terus di putaran kedua juga gue kayak gitu Ini kayak mimpi ya, bisa sampai lima besar Sekarang gue gak ada mikirin apa-apa lagi Close mic atau tampil jelek, gue gak ada mikirin itu lagi Yang penting gue total aja di panggung Udah lima besar, itu udah luar biasa banget buat gue David Menurut Indro, berhasil mentransfer apa yang kamu pikirkan Menurut Radit, konsisten dari minggu ke minggu Penampilan di dua putaran ini Putaran pertama tadi sukses banget Gue dapet standing applause, Alhamdulillah Tetapi di putaran kedua justru Hati gue ngerasa gak puas karena closing gue tanggung Semakin minggu gue sadar banget bahwasannya bebannya Atau ekspektasi juri dan penonton semakin tinggi Apalagi untuk bisa sampai ke top perform Komik tuh susah banget Karena setiap minggunya kita berada di top perform Minggu besok, minggu depannya harus lebih di atas lagi Ketika kita kurang, habis kita Dua komika ini telah memberikan penampilan yang terbaik Pada malam hari ini Dan salah satu dari mereka Akan mendapatkan skor tertinggi Dan Komika yang mendapatkan skor tertinggi Pada malam hari ini adalah David Dan dengan demikian maka kalian berdua pun aman Kedua komika tadi telah aman Maka tersisa tiga komika di hadapan anda Ada Hibzi Ada Zawin Dan Abdur Kita mulai dari Hibzi Menurut Radit Yadika Matri kurang lengkap Dan tidak menggunakan bombslide Menurut Feneros Kekuatan spontanitas kamu Lebih lancar Kesulitan sih Tadi sih sebenarnya lebih sulit Putaran kedua ya Karena kita kan harus menambahkan dengan elemen lain Tapi Saya sih Malam ini memang kurang puas lah dengan penampilan saya Karena beberapa beat gitu Agak belibet Penyampaiannya kurang baik Ke penonton Sehingga penonton Kurang menangkap Bisa bertahan di lima besar ini Saya seneng banget Bersyukur banget sama Allah Alhamdulillah ya Allah Masih bisa diberi kesempatan Di lima besar ini Satu Rezeki yang besar lah Dan karunia yang besar dari Allah SWT Zawin Menurut Om Indro Pilih bahan materi yang universal Agar lebih bisa dimengerti Kompor gas Menurut Radit Kasih gambaran materi Agar imajinasi lebih terbangun Nah gue tadi kalau di putaran pertama sih Gue rasa kurang ya Kalau di putaran kedua sih Alhamdulillah lah Lebih bagus daripada putaran yang pertama gue rasa Gue rasa sih gue gak powerful Karena Gue ngeliat temen-temen yang lain Empat orang yang lain itu udah pada hebat banget gitu Jadi Terasa sedikit minder Sama materi gue Gue sangat bersyukur Gue ada di lima besar Jujur Sekarang Gue close mic juga gak apa-apa Gue udah sangat bersyukur Tapi gue tetap akan memberikan yang paling baik Gue akan tetap Berusaha sampai yang paling Semaksimal gue Sampai mentoknya gue Tapi gue udah bener-bener sangat bersyukur Gue bisa ada di lima besar Abdur Menurut Om Indro Sesuatu yang baru yaitu Penggunaan analogi sangat menarik Kompor gas Menurut Fenirus Hati-hati dengan artikulasi Agar tidak belibet Penampilan pertama dan kedua Itu sama-sama kurang begitu Penampilan pertama Katanya saya cuma pakai satu jurus Begitu Penampilan kedua Pakai ukulele Cuman ternyata gitar Ya gitar kecil itu katanya Tidak surprise lagi Karena Hipsy sudah pakai Ya untuk sampai di lima besar saja ini Sudah bersyukur gitu kan Bisa lima besar Dari awalnya yang Dari jaman 3 show 20 orang Kemudian jadi 5 Saya rasa sudah sampai di langkah ini tuh Sudah luar biasa gitu Dan lawannya juga Teman-teman yang lain tuh Juga bagus-bagus gitu Jadi Apapun yang terjadi malam ini Kayaknya saya memang tidak aman Kayaknya saya memang tidak aman Kalaupun sampai close back Ya sudah lah Saya ikhlas Mau bagaimana lagi Five Abdur bisa kembali ke tempatnya Dan Kami Akan Mencoba bantuan Kepada para komika yang Aman untuk Ikut berpartisipasi Memilih Siapakah kira-kira Komika yang Aman Dari Ketiga komika yang di depan ini Kita mulai dari David David silahkan Siapakah Kira-kira Komika yang aman Pada malam hari ini Di antara Ketiga Komika yang ada Di hadapan Kita Dari Tiga ini Gue pilih Zawin Zawin Silahkan Silahkan Pras untuk Memberikan opini Siapakah Komika yang Tantas untuk Berada di zona aman Bersama Kalian Menurut gue Abdur Dua orang Telah memilih Dua nama yang berbeda Ada yang memilih Abdur Untuk masuk ke zona aman Dan ada yang memilih Zawin Apakah Pilihan mereka Sesuai dengan Penilaian Dewan Juri Abdur adalah Komika Yang sepanjang Suci Empat Sama sekali Belum pernah Masuk Ke zona yang Tidak aman Zawin Sepanjang Kompetisi Pernah Beberapa Kepakali Masuk ke dalam Zona yang Tidak aman Begitu juga Dengan Hipsi Dan Malam hari ini Abdur Harus merasakan Zona tidak aman Bersama Zawin Dan Hipsi Salah satu Di antara Ketiga komik Yang ada di hadapan Anda Pada malam hari ini Harus Pulang Apakah Hipsi Apakah Zawin Atau Abdur Tidak ada yang Pernah menyangka Bahwa Malam Hari ini Abdur Harus berpisah Dengan Hipsi Karena Hipsi Harus Pulang pada Malam hari ini Hipsi adalah Salah satu Komika Jogja Yang Berada di Posisi Lima besar Di Sejarah Suci Dan Kita akan Lihat Perjalanan Hipsi Dalam VT berikut Yang paling Berat Ditinggalin Dari Ngikutin Suci Empat Ini Teman-teman Kebersamaan Bareng mereka Ngobrol bareng Ketawa Bareng Gila-gila Bareng Buat teman-teman Yang masih Bertahan Tetap Berjuang Berikan Yang terbaik Buat Seluruh Penonton Suci Empat Kompas TV Kalian Pasti Bisa Stand up Komedi Indonesia Exactly Confident Let's Make Love Sebelum Sebelum Kita mendengarkan Apa yang Disampaikan oleh Hipsi Mari kita Dengarkan Teman Yang Sudah Beberapa Kali Berturut-turut Tidur Sekamar Dengan Hipsi Ini dia Abdur Abdur Gimana Kesan-kesan Kamu Selama Sekamar Dengan Hipsi Ya Orangnya Asik Paling rajin Bangunkan Saya buat Sholat Subuh Subhanallah Ya Luar biasa Sekali Saya sudah bisa Sampai kelima Besar ini Makasih Kompas TV Keren Makasih Stand Up Kompas TV Oh banyak Makasih Makasih Buat Ayah Ibu Yang sudah Mendukung Buat Juri Juga Buat Penonton Semua Buat Teman-teman Stand Up Indo Jogja Kalian Jangan Tinggalin Saya Makasih Pokoknya Semuanya I love you And Jangan Haben Asik Masih Saya Jangan Juana Jangan An Sos Jangan Gen Ad Hari Buy об ilee Terima kasih.